Di sini sudah ada soal terkait dengan logaritma. Akan dicari nilai dari 1 per A log X jika diketahui bahwa log X adalah 2. Bentuk umum dari logaritma adalah A log B sama dengan C, yang ekvivalen dengan A di pangkat C sama dengan B, di mana A disebut sebagai basis, B numerus, dan C adalah hasil logaritma. Berikut adalah sifat logaritma yang perlu diketahui sebelum masuk pada soal, yaitu A di pangkat N log B di pangkat M sama dengan M per N A log B, di mana N tidak boleh bernilai 0. Perhatikan bahwa 1 per A log X dapat dituliskan menjadi A pangkat minus 1 log X dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Sehingga, dari sifat logaritma yang telah diketahui, di sini bisa diperoleh bahwa nilai dari M adalah 1, karena X berpangkat 1 dan nilai dari N adalah minus 1. sehingga dengan menggunakan sifat logaritma tersebut kita peroleh adalah M per N, artinya 1 per minus 1 dikali dengan A log X. hasilnya adalah minus 1 dikali A log X. Pada soal telah diberikan nilai A log X adalah 2, maka kita substitusikan diperoleh minus 1 dikali 2 adalah minus 2. Sampai jumpa pada soal berikutnya.